Intro Halo Tidak! Selamat datang kembali bersama saya Dan ini nampaknya 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 Dan kita adalah Tidak Intro Oke guys, jadi hari ini Berhubung kemarin ada yang request kan Bang, budget 50 juta dapat mobil apa? Oke, langsung aja hari ini kita bikinin Topiknya Berhubung ini sesuasaan lagi PSBB Dan kita tidak bisa ngapa-ngapain Akhirnya kita membuat konten sesuai request untuk kalian Oke, jadi Untuk 50 juta Sebenernya kalian bisa aja langsung buka Ini bukan endorsean mana-mana Tapi biasanya gue ngecek pasaran harga mobil itu di www.mobil123.com Atau olx.com Itu biasanya buat jadi patokan kalian Lihat harganya tuh range nya sekitar berapa Coba kalian ketik BMW E30 Atau M40 Sama aja sih guys Jadi Ini mobil sebenernya kisaran rate nya di angka 25 sampai dengan Gatau Rate nya berapa Yang jelas tapi kalau kalian mau beli bahan itu Gak, bukan yang ambil kita paling bawah Gak ambil yang paling bawah juga Dan gak ambil yang paling atas juga Kalau itu bicara soal bahan Kalau yang bagus ya itu rate nya mungkin bisa sekitar 150 juta guys M40 Itu orian banget pasti Tapi kalau untuk kasusnya yang sama kayak gue ini Gue dulu pernah ambil mobil ini kisaran angka di 50 Jadi Gue tuh inget banget Oh iya ya kemarin request Ada yang request di instagram Eh instagram di youtube 50 juta budget mobil apa Oke kita langsung aja sambungin ke E30 Berhubung ini mobilnya udah jadi Dan gue udah pakai harian Jadi makanya gue bikin vlog ini gitu guys Jadi Untuk M40 sendiri itu kisarannya kalian boleh angkat di angka 40 sampai 50 Tapi bukan bentuk yang seperti ini Karena Ini mobil yang udah banyak banget gue pegang Alias PR nya tuh udah gue kerjain 80% lah ini mobil Jadi kita bahas juga secara eksterior Kalau M40 Itu ada dua Ada M40 ada M10 Kalau M10 itu bemper nya tuh besi Itu yang bisa dibilang mobilnya tuh American style Nah kalau yang udah begini Ini gue ganti pakai Mtek nih Jadi Bicara soal budget 50 juta Ini gak termasuk guys Tentunya chat itu gak termasuk Restorasi di Earth Premium nya tidak termasuk Tapi kita breakdown langsung aja nanti buat kalian Jadi Untuk bahannya gue sih Saranin buat kalian bukan gue disini Freak sama BMW Tapi gue ngerasain sendiri Ini mobil tuh M40 enak banget gitu Dengan nominal 50 juta Kalian udah merasakan Satu Mobil Eropa Kedua Gak rewel gitu Alias irit bensinnya Dan pajaknya juga under 2 juta guys Bayangin aja Bisa kisaran satu Satu kecilan lah Sekitar segitu guys Jadi Untuk membuat M40 seperti ini juga Bisa dibilang panjang ceritanya Dan tentunya budgetnya lebih Tapi Nih kita langsung Gue langsung kasih tau aja Kalau untuk 50 juta iya M40 Tapi untuk body kit Chat nya Dan barang-barang perintilan-perintilan lainnya itu di luar itu Dan boleh disini Lihat Ini body kit Gue langsung aja ngomong Ini gue body kit pakai M-Tec ya Ini body kit M-Tec Kalau dari sisi samping Gue kenapa pelek masih Begini Karena gue seneng sedikit OIM-an Ini pelek bawaan M40 Tapi guys Ini detailnya nih guys Kalau kalian pengen lihat Ini white wall Jadi ini Kesannya apa ya Sebenernya ini pelek 15 inch Tapi begitu Kalian pasang white wall begini Jadi pelek tuh kayak 16 inch Dengan catatan Tidak mengurangi kenyamanan originalnya Ban tebel yang empuk Tapi pelek kalian tuh keliatannya kayak gede Dan gayanya Kalau untuk mobil-mobil retro Berhubung ini M40 tahun 91 Ada sih rate nya dari 89 sampai 91 guys Kalau M40 Jadi keliatannya masih masuk pakai white wall gitu Dan Kalau mau dilihat lagi Ini interiornya seperti ini Oke Balik Ke interior Kita pindah sudah ke interior Jadi M40 ini Bentuknya seperti ini Dashboardnya yang gak terlalu lapang ke depan Minimalis bentuknya Retro abis Kenapa gue pilih ini Karena ini klasik banget sih Menurut gue retro banget Dan auranya tuh Enak banget di dalam mobilnya Bau BMW nya itu masih ada Bentuknya pun masih oke Dan Kalau setirnya sendiri nih guys Kalau bicara di cockpit Setirnya tuh gak begini tadi aslinya Tapi ini gue ganti Ini yang Mtech punya nih M series Ini gue udah ganti Terus kalau dengan budget 50 juta itu Kalian udah gak mungkin namanya dapetin M40 Dengan hal kecil seperti ini Yang sangat telemeters Ya Belaupun ini guys Ini emang bawaan aslinya si M40 Cuman balik lagi manusia itu Banyaknya kemakan zaman Yang gak mau repot menggunakan kaset Gak mau tuning-tuning equalizer nya juga Ya gak mau Kotek-kotek secara manual lah Bisa dibilang analog gitu Tapi Disini gue justru Balik lagi Gue begitu ambil ini mobil Ini gak ada gue Dan ini lumayan susah kalian dapet Ini susah banget Apalagi ininya masih berfungsi semua itu Susah banget Sedangkan gue punya ini masih fungsi semua Dan Kalau kalian mau ambil seperti ini Paketan yang gue bocorin Kisaran 5-6 juta Ini dan ini 5-6 juta guys Dan itu bukan nos Itu copotan Alias kalian harus lebih berhati-hati Untuk mengecek barangnya nyala atau tidak Tapi punya gue Puji Tuhan Alhamdulillah Masih nyala guys Nih lihat Tuh Jadi ini nyala semua Oke Ini sembari gue matiin lagunya Barangkali terkena copyright Jadi tampilnya seperti ini Dalemannya Kalau dia nyala tuh seperti ini Ada lampu-lampunya Dan warnanya oren Terus Salah satu kenapa gue ganti ini Karena untuk menemani ini Ini adalah salah satu yang paling ciri khas dari M40 Yaitu jamnya yang masih analog Jadi ini kesatuan si Kokpit tuh jadi kayak Ya emang dibuat Tahun 8-9 dan retro banget gitu guys Makanya gue ambil Oke kita sedikit pindah Dan gue lupa ngomong Ini jok gue udah ganti yang Recaro LX Ini gue dapetnya yang emang copotannya udah Recaro LX nih joknya Oke guys sebelum ketinggalan Ini salah satu keistimewaan Dan tentunya kenapa gue demen banget M40 Karena hal di belakangnya nih Gue nyalain ya Gue kontak nih Tuh Jadi Ini mobil Gue sengaja Apa ya Bikin emang bener-bener original Bisa dibilang Ini orang pasti selalu ngomong Aduh Ilang nih punya gue Aduh Patah nih punya gue Tenang guys Ini gue beli emang bukan Orion E30 punya Tapi ada persamaannya merknya YOKOMO Itu kisaran 1,5 Jadi kalian jangan perlu takut Untuk mengorijinalkan M40 kalian Karena menurut gue Ya kayak gini ini lucu banget gitu Ada antenanya Bukan antena untuk HT ya ini ya disini Tapi untuk pemancar sinyal radio Jadi M40 gue radio Kaset tape masih nyala semua Gitu guys Oke untuk wilayah belakang Tentunya ini sudah berubah tuh dari body kit Ini pakai M-TEC juga guys Dan ini adalah spoiler M-TEC yang versi 2 Jadi ada double side gitu Ya jadi ini Banyaknya sih kalau di luar sana Ininya nggak dipakai guys Atau enggak ininya nggak dipakai Jadi salah satu yang dipakai Tapi gue berhubung M-TEC nya tuh originalnya seperti ini Jadi gue ikutin original M-TEC nya Dan tentunya kalau untuk kenal pot sendiri Gue pakai Earth Twin Muffler yang product Earth ya Jadi ini product tuh kita bisa bilang universal Mau mobil Eropa Mau ke mobil Jepang Ya ke mobil Mungkin ke motor juga masuk kali Tapi yang jelas ini bahannya full stainless Dan gue restore abis Jalur exhaust nya biar ini mobil normal Karena kalau M40 itu penyakitnya sedikit bocor ke nalpot Itu bensin kalian jadi boros banget Itu guys penyakitnya Dari wilayah sini Kita lihat masih Sudah tercet ya Mobilnya sudah tercet Warna Gue nggak tahu ini namanya warna apa Gue kasih nama sendiri Ijo S chewing ini buat gue Dan kalian bisa dapatkan restorasi seperti ini Ini kisaran rate nya masih belasan di kita Tapi Balik lagi gue bilang Tergantung kondisi mobilnya Jadi gue disini nggak pastikan belasan juta Kalian bisa langsung Bagusin eksterior nih mobil Tapi ya kalau bisa Kalian sharing dulu Boleh kontak instagram kita Ada 5 disini Dan tentunya coba Ajak temen kalian Share boleh video ini ke temen-temen kalian Yang mau Membeli budget mobil sekitar 50 juta Dan Memodifikasinya gitu Kalian boleh subscribe channel ini Dan ajak temen kalian untuk Nonton video ini sekarang Jadi Mungkin gue nggak bisa panjang lebar lagi Berhubung lagi PSBB Gue Ucapin Sangat-sangat Kalian harus hati-hati di luar sana Jangan lupa Puasa semangat Selamat menaikkan ibadah puasa Mudah-mudahan semua ini kita bisa lewati bareng-bareng Dan tentunya Earth sendiri pun bisa kuat melewati sikon seperti ini Dan tentunya kita kemarin baru mengeluarkan Ada merchandise guys Yang bisa kalian kepoin Ada di At Earth Underscore Industry Earth Industry ya guys ya Itu ada baju keluaran baru Dikeluarkan ada tiga warna Tampilannya mungkin nanti dimasukin Ya Boleh kalian kontak-kontak DM sebelum kehabisan Karena itu barangnya limited edition Ya guys ya Jadi kita nggak produksi lagi Produksi lagi mungkin Oke Apalagi yang perlu gue sampaikan Mungkin This is sudah Mewakilkan semua pertanyaan kalian Mudah-mudahan bisa menjawab Dari komen-komen Kalian boleh Komen-komen lagi Mau request dibikinin video apa Boleh Komen di bawah Tapi jangan lupa ajak temen kalian juga untuk subscribe Karena kita juga disini pengen Bareng-bareng menjawab pertanyaan dari kalian Dan tentunya Menyajikan topik-topik terbaik Untuk kalian tonton gitu guys Oke mungkin This is our topic And be the best on earth guys See ya Sub indo by broth3rmax